Intro Om Swastiastu Kali ini saya akan menceritakan tentang Markandeya Purana Dimana Markandeya Purana ini diawali dengan percakapan antara Jaimini dan Markandeya Resi Jaimini yang sakti adalah murid dari resi huyasa Suatu hari Jaimini datang pada resi sakti lainnya yang bernama Markandeya Dan berkata, saya datang untuk mengetahui esensi sebenarnya dari Mahabrata Benarkah Wisnu adalah penguasa segalanya? Sehingga beliau tidak memiliki wujud Bagaimana beliau bisa lahir sebagai manusia biasa yang bernama Krishna? Mengapa Draupadi harus menikah dengan Pandawa Lima sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Mengapa juga putra-putra Draupadi harus mati pada waktu malam hari dan bukan di medan perang? Mohon beritahukanlah saya tentang jawaban dari semua pertanyaan itu Markandeya kemudian menjawab Sebenarnya aku tidak punya banyak waktu untuk menceritakan semua itu Aku harus melakukan upacara doa Tapi aku akan memberitahumu tentang empat burung yang tinggal di sebuah lembah di pegunungan Vidya Mereka adalah Pingaksa, Viboda, Seputra, dan Sumuka Dan mereka adalah putra dari Residrona Burung itu mengetahui segala jenis ilmu sastra dan kitab suci Pergilah pada mereka Dan kau bisa menanyakannya tentang semua itu pada burung itu Dan mereka pasti akan memberikan jawabannya Jaimini merasa sangat heran dan bertanya Burung? Bagaimana burung bisa mengetahui pengetahuan tentang kitab suci Dan Bagaimana burung bisa bicara Siapa burung itu Dan siapa pula Residrona Yang menjadi ayah mereka Mohon beritahukanlah hamba Dan inilah cerita yang disampaikan oleh Markandeya kepada Jaimini Baik Untuk kisah selanjutnya Akan dapat Anda temukan pada video kami yang berikutnya Yang berjudul Empat Burung Ajaib Om Santi 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 Om Altyazium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.